Dari rangkaian pengkabelan dasar ini, nanti bisa dikembangkan lagi kontrol ini dengan menambahkan limit switch ataupun dengan remote control. Videonya akan saya buat dalam beberapa segmen ya, teman-teman. Saya coba sedapat mungkin buat langkah demi langkah pengawatan ini dari alur pertama, agar teman-teman lebih mudah memahami alur kerja kontrol forward reverse pada motor listrik single pass ini. Untuk daftar komponen yang digunakan, saya cantumkan pada kolom deskripsi. Yuk kita mulai dari rangkaian pengkabelan dasar forward reverse terlebih dulu. Saya awali tahap pengkabelan ini, mulai dari bagian daya. Tahap berikutnya ke bagian kontrolnya, gambar skema rangkaiannya dapat teman-teman temukan, linknya ada di kolom deskripsi. Mari kita mulai pengkabelan. Dengan menggunakan MCB 2 pol pada bagian pasa atau L, hubungkan kabel hitam dari output MCB ke terminal L1 kontaktor. Untuk output bisa bebas ya teman-teman, mau dari atas atau bawah. Kemudian untuk bagian netral, hubungkan kabel biru ke terminal L3 kontaktor. Kemudian dari L1 kontaktor 1, jemper ke L1 kontaktor 2. Demikian juga untuk bagian netral, jemper L3 kontaktor 1 ke L3 kontaktor 2. Kemudian untuk pembalik arah putaran motor, hubungkan output kontaktor 2 dari terminal T3 ke terminal T2 kontaktor 1. Dan terminal T1 kontaktor 2, jemper ke terminal T3 kontaktor 1. Sampai di sini untuk pengkabelan bagian daya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat bagaimana letak perbedaannya dari input ke output untuk menuju ke motor single pasnya. Inilah dia motor listrik 1 pas yang dapat dibalik arah putarannya. Di sini saya tidak menjelaskan teori dasar pada motor listrik ini dulu ya teman-teman. Tapi yang jelas di sini terdapat 3 kabel berwarna hitam, kuning, dan merah yang sudah dihubungkan dengan kapasitor. Kabel hitam sebagai jalur netral nanti akan saya hubungkan ke terminal T3. Kabel kuning yang terhubung kapasitor ke terminal T2. Dan kabel merah yang terhubung kapasitor ke terminal T1. Alur selanjutnya adalah pengkabelan kontrol yang saya mulai dari menghubungkan tegangan ke kontak magnet kontaktor A1 dan A2. Saya mulai dulu menghubungkan bagian netral dari MCB ke terminal A2 kontaktor 1 dengan kabel biru. Kemudian jemper ke terminal A2 kontaktor 2. Untuk menghubungkan jalur pasa ke terminal A1 kontak magnet kontaktor, saya mulai jalurnya melalui tombol normally close atau NC merah ini. Dua kabel hitam terhubung ke terminal C dan terminal NC akan saya hubungkan ke terminal output MCB 1 pole sebagai MCB kontrol. Hubungkan ke terminal 13NO atau normally open. sambungkan alurnya dari terminal 14NO ke terminal 21NC atau normally close kontaktor 2. Dari terminal 21NC tersambung tertutup alurnya ke terminal 22NC. Hubungkan kabel hitam dari terminal 22NC ke terminal A1 kontaktor 1. Sampai disini alur dari jalur pasa sudah tersambung ke kontaktor 1. Selanjutnya saya akan menghubungkan jalur pasa ke kontaktor 2 dengan jemper kabel hitam dari terminal 13NO kontaktor 1 ke terminal 13NO kontaktor 2. sambungkan alurnya ke terminal 14NO ke terminal 21NC atau normally close ke terminal 21NC atau normally close kontaktor 1. Dari terminal 21NC tersambung tertutup alurnya ke terminal 22NC. Dari terminal 21NC tersambung tertutup alurnya ke terminal 22NC. A1 kontaktor 2. Pengkabelan bagian kontrol selanjutnya adalah menghubungkan dua tombol hijau atau normally open ini. Teman-teman dapat lihat pada terminal C akan saya hubungkan ke terminal 21NC kontaktor 1. Lalu teman-teman dapat lihat lagi terminal NO tombol hijau kedua akan saya hubungkan ke terminal 21NC kontaktor 2. Terminal NO pada tombol hijau pertama terhubung ke terminal C tombol hijau kedua di mana ujung kabelnya nanti akan saya hubungkan ke terminal NC tombol merah. Hubungan pemasangan ketiga tombol ini adalah sebagai pengunciannya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih jelas teori dasar penguncian pada kontaktor bisa ikuti link video di pojok kanan atas. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya hubungkan sekenanya saja ya dulu kabel hitam dari tombol hijau ke tombol merah. Teman-teman bisa lihat alur pengkabelan ini agar lebih paham sistem pengunciannya selain dari link video yang saya sematkan di atas tadi juga dapat lihat gambar rangkaian pengkabelan forward reverse single pass ini pada kolom deskripsi. Selanjutnya adalah pemasangan indikator pilot lamp. Rangkaian pilot lamp merah dan hijau tersambung kabel biru secara seri akan saya sambungkan ke bagian netral. Pilot lamp hijau dengan kabel hitam akan saya hubungkan ke kontaktor 2 melalui terminal A1. Pilot lamp merah dengan kabel merah akan saya hubungkan ke kontaktor 1 melalui terminal A1. Indikator ini adalah sebagai penanda arah putaran di mana kontaktor terkunci mengalirkan arus ke kontak utamanya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya pemasangan dinamo ke kontaktor 1 kabel merah ke terminal T1 kabel kuning ke terminal T2 dan kabel hitam ke terminal T3 Jika posisi putaran nanti terbalik atau tidak seperti yang teman-teman inginkan tinggal switch posisi kabel merah dan kuning di antara terminal T1 dan T2 Terakhir hubungkan kabel staker 220V ke input MCB2 pole dari netral ke pasa Kemudian kasih jumper ke MCB1 pole bagian L atau pasanya Mari kita lakukan pengetesan dengan switch on MCB control lanjut ke MCB2 pole saya tekan tombol hijau pertama terlihat kontaktor 2 bekerja dan motor berputar ke arah kanan Tekan tombol merah untuk menghentikan putaran motor Kemudian tekan tombol hijau kedua terlihat kontaktor 1 bekerja dan motor berputar ke arah kiri Saya coba nyalakan lagi dengan menekan tombol hijau pertama Sekaligus saya coba tekan tombol hijau kedua untuk melihat apa reaksinya Terlihat tidak ada respon Ini menandakan bahwa putaran sudah aman Harus dipadamkan dulu dengan tombol merah untuk membalik arah putarannya Demikianlah simulasi pengkabelan forward reverse dasar untuk motor listrik single pass Semoga bermanfaat Jika Anda suka dengan video ini Please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya